Didit Hedy Prasetyo atau yang sering dikenal Didit Prabowo menyematkan kreasinya dalam Jerzy Kontingen Indonesia untuk tampil pada Olimpiade Paris 2024. Dalam unggahan Jerzy Kontingen Indonesia dalam akun Instagram NOC Indonesia, tak sedikit dari warganet memuji desain Jerzy dari Putra Prabowo Subianto tersebut. Sementara itu, Ketua NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari mengucapkan terima kasih kepada warganet yang turut mengapresiasi kreasi anak bangsa. Yang mampu menjawab tantangan tim Indonesia, karena siapapun YG buat desain seperti negara-negara lain yang dibully DLL, tapi terima kasih netizen Indonesia feedback sangat positif yang bisa menghargai kreativitas anak bangsa dan prestasi olahraganya, kata Oktoh dalam sesi peluncuran Jerzy Kontingen Indonesia di The Dharma Wangsa, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. Sedangkan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo yang turut menyaksikan pameran Jerzy Kontingen Indonesia mengatakan desain yang dibuat Didit Prabowo mempunyai makna mendalam. Jujur saya terkesima melihat desainnya. Menurut saya buat jerzy itu sangat rumit karena mau terlalu inovatif karena membawa negara maka sangat sensitif, ujar Menpora Dito. Desain seperti ini tidak kepikiran, pas lihat ia benar bentuknya kayak bendera lagi berkibar. Karena kan Indonesia banyak kultur, kalau ambil satu pasti beban, sedikit tapi dengan merah putih jadi satu terpadu, terangnya. Didit sendiri menerangkan filosofi yang ia sematkan dalam Jerzy Kontingen Indonesia berasal dari lagu, Berkibarlah Benderaku. Makna dari setiap bait lagu tersebut pun, ia coba kreasikan ke Jerzy Kontingen Indonesia. Tanggapan positif dari warganet mengenai desain, membuat Didit Prabowo diharapkan bisa mendesain jerzy cabang olahraga andalan Indonesia, sepak bola. Menanggapi hal tersebut, Didit mengatakan sangat terbuka dan siap bekerja sama dengan siapapun untuk kepentingan merah putih. Ya, senang sekali kalau ada kesempatan untuk kerjasama, termasuk dengan seniman lainnya, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.